Golkar dan Gerindra selaku partai pengusung menepati janji untuk menerjunkan kekuatan penuh dalam kampanye akbar bagi pemenangan kandidat kepala daerah Karangasem nomor urutiga pasangan Imadisukerana Ikomangkisit atau paket sukses. Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Nusa II, Abu Rizal Bakri dan versi Munas Ancol Agung Laksono bahkan kompak hadir dan bersama-sama membakar semangat masa untuk memenangkan paket sukses dalam pilkada Karangasem 9 Desember mendatang. Kampanye akbar pasangan Imadisukerana Ikomangkisit atau paket sukses di parkir timur Stadion Gunung Agung Amlapura tidak hanya menghadirkan Abu Rizal Bakri atau ARB tetapi juga Agung Laksono atau AL. Abu Rizal Bakri dalam orasinya siap membantu politik anggaran di tingkat pusat bagi pembangunan Karangasem bila masyarakat berkomitmen memenangkan pasangan nomor urutiga paket sukses. Kita berdua dengan Pak Agung akan memperjuangkan terus-terus pembangunan di Bali khususnya Karangasem. Mau? Mau! Kalau mau pilih nomor berapa? Tiga! Sukses? Sukses! Agung Laksono juga tidak kalah mengebrak dengan berupaya meyakinkan masa untuk bersama-sama memenangkan pasangan Soekarnakisit. Jadi, saudara-saudara sekalian, saya ini warga Jakarta. Saya tidak punya KTP Bali. Kalau saya punya KTP Bali, punya KTP Karangasem, pasti pilih pasangan nomor? Tidak! Pasangan nomor? Teluh! Nomor teluh! Teluh! Nomor teluh! Nomor teluh! Nomor teluh! Nomor teluh! Nomor teluh! Ajang untuk kekuatan politik paket sukses juga dihadiri sejumlah juru kampanye nasional, seperti Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Maram, dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Cicip Sarif Sutarjo. Kedua tokoh Partai Golkar tersebut juga didaulat untuk berorasi di depan puluhan ribu orang, yang memadati Stadion Gunung Agung Amlapura. Bahwa saya yakin melihat wajah-wajahnya ini datang di sini, betul-betul karena semangat, dan saya yakin tidak dibayar, betul? Tidak dibayar? Betul! Itu akan menjadikan Karangasem lebih baik lagi, karena sudah terbukti 10 tahun Pak Gredek bersama Soekarana bisa membangun Karangasem ini lebih baik lagi. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, jangan ragu-ragu lagi memilih Soekarana dan Kisi. Selain menghadirkan orasi dari para jurukampanye nasional atau jurukamnas, kampanye akbar paket sukses diisi orasi dari jurukampanye provinsi, yang juga wakil Gubernur Bali, Iketut Sudikerta. Saudara yang ada di sini tidak cukup untuk menangkan Soekarana, maka tugas sekalian, saudara-saudara sekalian adalah memenangkan dia dengan turun door-to-door, memberitahu teman-teman sejawat, memberitahu keluarga, memberitahu pacar-pacarnya, dan juga mitra-mitranya dimanapun berada. Usama untuk kita ajak bersama-sama menangkan Pak Soekarana. Kampanye akbar paket sukses yang berlangsung aman dan lancar, juga dimeriahkan hiburan musik yang dibawakan penyanyi Kenaman Bali.